Seorang warga di Mojokerto, Jawa Timur menyerahkan belasan ekor ikan predator ke pemerintah setempat. Meski sudah memeliharanya selama hampir 2 tahun, pihaknya baru menyadari adanya larangan memelihara ikan pemangsa setelah kasus ikan Arapaima mencuat. Inilah 17 ikan jenis aligator milik Herman warga Sekar Putih Kelurahan Kedudung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang kini diserahkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto. Ikan yang rata-rata memiliki panjang 1,5 meter dan berat mencapai 5 kilogram ini sebelumnya diperolah Herman dari pasaran. Dipelihara selama hampir 2 tahun, Herman baru menyadari kalau ikan peliharanya termasuk nilarang. Penyerahan ikan ini pun mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Langkah ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi warga lain. Pak Herman ini menyerahkan dengan sukarela, sadar hukum, sadar bahwa untuk diberikan pada kami dan kami sudah lakukan koordinasi dengan BKSDA Surabaya. Untuk saat ini pihak pemerintah setempat baru mengambil 2 ekor ikan aligator yang telah diserahkan. Selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk mengambil sisa ikan yang ada di kolam milik Herman. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.